Nah kira-kira Prabowo apakah akan tetap menggulirkan hal itu Meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Atau justru akan seperti apa Bang? Ya menurut saya gini Kalau Pak Prabowo besok jadi presiden masih menerapkan hal Ngutip-ngutip duit rakyat itu dampaknya kepada daya beli Ya padahal Prabowo punya ide pertemuan 7-8% Engine of growth Mesin pertumbuhan itu di Republik ini Engine of growth atau pertumbuhan ekonomi Mesin pertumbuhan ekonomi itu daya beli Belanja masyarakat Itu 57% sumbangannya Kalau ada tapera ini duit Rp100.000-Rp130.000 itu disisihkan Tidak digunakan Oke gimana? Masih kurang bagus gak? Masih kurang bagus gak? Masih ini Pak Oke Jadi Kalau Pak Prabowo itu punya ide tentang pertumbuhan ekonomi yang 7-8% Katakan begitu Dia harus ingat bahwa engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia itu Ya adalah daya beli masyarakat Atau belanja masyarakat Kontribusinya terhadap pertumbuhan itu sekitar 57% Kalau itu dipangkas dengan uangnya didiamkan Gak boleh dibelanjakan Maka pertumbuhan akan anjlok Maka mimpilah kalau mau bertemu angka 7-8% Justru sebaliknya Pak Prabowo harus membanjiri masyarakat Artinya meningkatkan daya beli masyarakat Ya mau membelanjakan uang Dengan uang yang dia prolek lebih begitu Baru bisa Jadi menurut saya teorinya Harusnya Pak Prabowo menolak konsep tapera ini Dan ini jelas-jelas Memukul daya beli Terima kasih